nih sahabat Mago Cakra berjumpa lagi pada playlist obrolan santai ini kita lagi dalam perjalanan bareng Kiling Kargeni dan Yansamata Cakra Hai nih ada undek-undek ini tadi dari Kiling Kargeni tapi karena kita mau jalannya saya bilang nanti di mobil aja ya gimana 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 cara pengobatannya itu ampuh atau tidaknya Oh jadi ampuh atau tidaknya ya selama ini memang kita sering sekali dengar ada istilah tabib sakti ampuh dokter yang cocok-cocokan gitu ya ya artinya beliau-beliau itu dokter para tabib ataupun para penyaji kesehatan pengusaha kesehatan itu hanya hanya berusaha hanya riado mengenai kesembuhan itu adalah hadiah dari usahanya gitu dokter karena sudah sekolah mengenai eh apa itu penyakit maka ketika ada yang berobat sembuh itu bonus-bonus atas ilmu yang sudah dia pelajari begitupun para tabib dan para ya para inilah usaha yang punya usaha-usaha penyembuhan tapi disini saya akan bawakan tentang eh menurut dari apa yang saya ketahui kita semua akan tahu bahwa ada kadang orang berobat ada yang sembuh ada yang enggak sembuh kan gitu lalu sebenarnya penyakit itu sendiri bisa kita kategorikan jadi ya jadi kalau bagi kami jadi tiga lah ya satu penyakit itu sebagai tegoran ditegur jadi manusia itu tidak selamanya akan sehat terus kadang-kadang akan mengalami sakit itu ditegur artinya apa kita diingatkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk senantiasa menjaga pola hidup sehat jadi kalau pas enggak sehat jadi Oh saya ini begadang nya kebanyakan ngopi kebanyakan dan tidak makan akhirnya sakit itu tegoran apa lurus itu jadi kita diingatkan teguran supaya ingat itu yang pertama yang kedua ujian jadi dikasih sakit ujian nah yang namanya ujian itu mesti hubungannya dengan lulus atau tidak lulus bukan berarti orang yang baik orang yang enggak punya salah enggak neka-neka terus dia enggak mesti diuji bukan gitu di sebuah sekolahan mau murid itu sering bolos rajin setengah rajin waktunya ujian-ujian bener nggak nah ketika oleh sekolah kita itu disuruh ujian umpamanya ujian eptanas atau ujian apapun selama satu minggu itu murid itu wajib nggak ngikuti satu minggu nah begitu pun dengan pasien jadi ada yang ternyata dia diuji mungkin setelah dia lulus ujian itu akan dinaikkan derajatnya entah derajat ekonominya apa derajat segala macem lah ya tiba-tiba pun saya kasih contoh dia diberi penyakit sebagai wujud ujian selama oleh Allah akan diberi ujian sakit selama tiga bulan lalu dia baru satu minggu sakit udah enggak tahan nyari dokter ataupun para tabib lah ya kemudian kok enggak sembuh dengan jadi itu kita harus tahu kalau itu ujian masa anak kita mau ujian dinaikkan ke kelas tingkat selanjutnya baru satu hari ikut ujian kita datengin kepala sekolahnya anak saya jangan ujian lah orang dia belajar terus rajin nggak pernah neka-neko kok ada ujian nanti kalau enggak ikut ujian lulus nggak tuh anak enggak lulus makanya yang sebenarnya di samping riadoh kita beri masukan-masukan di dalam surat al-asr wal-asr sesungguhnya kita dalam demi masa ya innal Insana lafi khus sesungguhnya kita dalam keadaan merugi sebenarnya kita ini dalam keadaan merugi baru nanti ada illalladzi kecuali kan jadi yang tidak rugi itu yang bagaimana illalladzi yaitu na'am anu amil sholihah jadi kelompok orang-orang yang selalu melakukan amal sholih jadi ketika kita sakit diberi ujian kita harus tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan bisa lurus bisa dilanjutkan ini lanjut Oh lanjut jadi yang pertama dokter atau tabib itu kembali mengingatkan bahwa kita harus tetap beriman kepada Allah terus lanjutkan ibadahnya ya kalau agama lain lanjutkan peribatan dan ketak ketatannya kepada agamanya tuh karena setelah tiga bulan itu pasti dia akan melewati ujian itu ada batas waktunya gitu makanya ada orang yang mengeluh kok saya tabib sakti biasanya nyembuhin orang sembuh delala kok ini enggak sembuh padahal kemarin sudah kita ulas kemungkinan kebetulan jadi anak mudanya pas disitu sembuh kan gitu kalau jadi figurannya berarti jadi batu loncatan intinya kita nasihati untuk terus beribadah atau sobil hak juga kita memberikan satu nasihat untuk benar jadi kalau orang sakit itu tetap eh jangan menghalalkan semua cara carilah hal-hal yang baik jangan pula katanya ini sembuh kalau bisa makan darah bayi atau minum darah bayi ya bukan jadi tetap kita nasihati dalam menghadapi ujian itu kita harus tetap dalam kebenaran dan watawa sobis sob kita suruh sabar-sabar karena setelah tiga minggu pasti rambung hanya manusia tidak dikasih tahu kan gitu kan tidak dikasih tahu makanya enggak sabar mungkin ujian itu tiga bulan mungkin empat tahun mungkin lima tahun waktunya itu hanya Allah yang tahu lalu penyakit yang ketiga itu namanya hukuman seperti seorang narapidana diketok palu karena kejahatan yang ia lakukan dia di hukum penjara selama enam tahun atau sepuluh tahun atau berapa lah nah itu mungkin enggak tiba-tiba kita mau nolong dia baru enam bulan tau-tau ujuk-ujuk ke penjara ini lepaskan mungkin enggak mungkin karena dia sedang dihukum begitu pun Allah ini karena kesalahannya dosa-dosanya kelalaiannya saya hukum kasih sakit delapan tahun kalau dia delapan tahun ini mau merenungi yang ia rasakan dan ia akan berubah maka hukuman itu aku hentikan tiba-tiba orang ini datang ke tempat kita minta obatin kira-kira pangkat kita dengan pangkat Allah itu tinggian siapa pangkat Allah tapi kita tetap berusaha kita riadoh namun terus kita berikan satu nasihat satu motivasi Pak selama berusaha ini Bapak tetap lakukan hal-hal yang benar dan jangan lupa sabar Allah itu beserta orang-orang yang sabar ketika kita jalan kita jalan di samping kita ada orang berpangkat atau orang hebat maka di sekeliling kita akan hormat kepada kita karena orang hebat itu sedang menyertai kita ya kan contoh kita sedang bersama bupati maka setingkat camat kadis yang lain kebawah sama kita hormat juga oh dia aja barengan Pak Bupati begitu pun mungkin kalau kita sama Pak Gubernur ataupun Pak Presiden bahkan kan gitu orang akan hormat pada kita nah ini kita bersama Allah kalau kita masuk predikat orang-orang bersabar karena itu adalah janji Allah inna allaha ma'asabirin Allah itu beserta orang-orang sabar maka kalau kita beserta Allah siapakah lagi yang lebih pantas untuk menyamai itu kan gitu siapa lagi yang mengganggu kita penyakit pun pasti akan kabur karena penyakit juga adalah ciptaan Allah itu ngobrolan santai tentang sifah jadi jangan bekerja hati bagi kawan-kawan yang usaha atau punya kegiatan riadoh pengobatan alternatif atau kawan-kawan yang lain kesembuhan itu adalah bonus dari kemampuan yang dimiliki oleh Panjenengan Zedoyo artinya kalau ketemu sesuatu yang ini tidak bisa disembuhkan ini ya tugas kita hanya satu saja kita tetap beri masukan untuk berbuat baik beramal soleh dan bersabar itu obrolan santai mako cakra channel playlist obrolan santai kita udah mau sampai tujuan kemudian kami tutup mohon saran dan masukannya terima kasih mako cakra channel terima kasih 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 terima kasih